Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...mereka pikir saya gak pernah pakai rok, gak bisa feminin. Saya tuh sehari-hari anggun lagi. Iya, gak selalu sangar gitu. Cuman betul ya, kalau kita lihat penampilan fisik seseorang... ...penampilannya tuh bisa membuat citra atau image tertentu. Jadi waktu dulu tuh saya pernah rambut panjang. Saya gak tau udah pada lahir atau belum, kurang lebih 200 tahun yang lalu ya... ...saya pernah rambut panjang. Karena sekarang kalau saya baca Twitter saya... ...atau ya social media yang lain, mereka selalu nanya... Kak Sarah nih, atau sebetulnya gak Kak Sarah sih kebanyakan manggil tante ya... ...I don't know why. Mereka bilang, Tante Sarah nih kenapa sih rambutnya gak pernah panjang... ...emang dari dulu pendek terus. Ya gak, dulu rambut saya panjang, sekarang rambutnya pendek. Tapi tetap di dalamnya kecantikan saya tuh masih sama gitu loh. Gak ada yang berubah. Boleh tepuk tangan, kalau mau jangan tengok itu. Nah, betul enggak ya penampilan fisik seseorang tuh bisa mengubah cara kita melihat dia. Ini ada bintang tamu yang pertama. Saya terakhir ketemu dia mungkin apa dua tahun lalu atau tahun lalu saya lupa. Pokoknya kita ketemu di Jogja. Waktu itu ada semacam konser. Saya kebetulan nge-MC juga. Dan dia tentunya sebagai musisi, dia main musik, nyanyi. Beda banget sama sekarang, saya sampe gak ngenalin tadi, kok dia jadi begitu ya beda sekali udah lama gak ketemu. Elo! 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 Jadi, silahkan duduk om Elo. Yes. Kalau udah pake jenggot dan Gomez, aku boleh manggil om ya. Sedang dong. Dulu sedikit lebih muda keliatannya soalnya, sekarang tiba-tiba jadi kayak dewasa gitu. Kita ketemu terakhir berapa tahun lalu? Kayaknya tiga ya tuh ya? Tiga, itu tiga ya? Atau empat tahun lalu. Empat tahun lalu, lama banget kamu kok gak pernah ngobongin aku sih? Habis sibuk kayaknya. Kita bukannya tuker nomor BBM waktu itu. BBM, BBM. Sudah, nomor PIN maksudnya? Nomor PIN. Iya kali ya? Iya. Terus kemana aja? Gue yang gak pernah keluar? Apa kamu yang gak pernah keluar apa gimana sih? Saya gak pernah keluar. What have you been doing? Jadi ngapain dong selain numbuhin kumis dan botol segala macem? Saya di dalam fase dalam hidup saya, dimana saya gak peduli. Oh my God. So cute. Kadang-kadang kita sebagai manusia ada fase bagus kalau kita gak peduli sama... Gak peduli sama apa nih? Gak peduli aja, santai aja. Yang penting main musik, lakukan yang disukain. Maksudnya gak usah gaul deh. Pokoknya kalau keluar-keluar, ketemu orang-ketemu orang, tapi gak usah maksain juga gitu ya. Iya. Oke, jadi perubahan, aku gak tau ini bisa dibilang perubahan image gak ya. Kalian terakhir ngeliat Elo ini kapan? Ingat gak? Udah kayak begini belum? Udah dengan ada facial hair gitu ya. Ini disengaja atau gak sih? This is like natural. Dibilangin saya lagi gak peduli. Oke sorry man, oke. Security aku takut dia galak banget ya. Gak lagi gak tau, emang lagi santai aja, lagi gak kemana-mana, lagi ngabisin waktu sama keluarga. Ngabisin waktu banyak sama keluarga, bikin musik. Terus lagi tour. Lagi tour juga. Jadi lebih sering off airnya, lagi tour. Turnya sendiri apa sama? Sama band, ada band aku sendiri gitu. Tour, jadi setiap weekend ada tour ke luar kota. Keluar kota ya. Sampai nanti akhir tahun, dari bulan Maret kemarin. Jadi lagi seneng banget. Jadi ya bener-bener... Di duniamu aja. Di duniaku saja. In your element. In my element. In my surroundings. In your surroundings. Where you're supposed to be ya. Cuman aku tuh pengen nanya, aku sorry banget ya kalo perempuan itu kan... Gak ada masalah. Apa namanya, suka pengen tau banget gitu loh. Ini dulu tuh waktu Elo awal muncul, you like sweet boy. Image-nya yang orang liat ya. Terus tiba-tiba gak berapa lama ada sedikit perubahan, ada foto-fotonya. Buset. Dari yang manis gitu ya. Pipi gue mau meledak aja kali ini sebenernya kan. Ini yang sebenernya, ini yang masih, ini berapa tahun lalu sih? Itu 2005. Ini 2005, terus yang masih gondrong? Pecah ya Pipi gue kayak pah gitu ya kan. Engga tapi oke. Kan cabi-cabi gitu. Lumayan. Terus? Yang itu? Itu, ini semua 2005 nih kayaknya. Ini masih satu berat, ini 90 kilo nih. Hah kamu 90 kilo? Saat itu. Oke, kita sekarang ngomongin image dulu ya. Nanti kita ngomongin musik. Jadi dari awal muncul, very sweet. And the music is about love dan segala macem gitu ya. Terus tiba-tiba aku ngeliat lagi ada tattoo. And sedikit wild ya. Dilihat tiba-tiba. The baby fat is gone. I think the smiley is really nice. Terus rambutnya lebih kayak, I'm a bad boy gitu. Terus, I don't wanna wear any shirt ya. Aku masuk angin, I don't care. I don't care. I don't care. Gue mau masuk angin kek. Gue mau. Gue gak punya six pack tapi gue tetep lanjang gitu. Gak masalah men. Gak masalah. Itu banyak pack, ada garis-garis. Terserah gue. Mau pack, mau stretch, terserah. Itu disengaja image kayak gitu atau gimana? Sebenernya kan ada waktu itu keluar 2005. Ya. 2005 tuh album pertama tuh yang Cheat Boy Idol. Yang manis itu ya, oke. Tapi jujur kayak image yang dibentuk oleh, I don't know. Mungkin publik atau media. Itu gak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Oke. Atau gak sesuai dengan jiwa kamu sebenarnya? Iya, iya. Jadinya kayak ada penolakan gitu. Sampai akhirnya daripada kita gak jalani stress. Mendingan saya cabut dulu. Saya cabut hampir 3 tahun saya gak keluar. Ilang gitu ya? Itu tahun 2009. Ilang, ilang, ilang. Gak ngapa-ngapain. Bener-bener gone. Where did you go? Di rumah aja. No, working on my new album sebenernya. Pokoknya, oke. Terus? Terus abis itu karena gak jelas gak tau mau ngapain. Akhirnya pada sampai satu fase dimana saya gak punya duit. Akhirnya jadi kurus? Akhirnya jadi kurus. Emang di rumah gak dikasih makan? No, no. Diet, itu diet. Oh, diet. Sampai akhirnya udah kok gue gak kerja-kerja. Terus gue ngeliat ATM kok duit gue dikit banget. Oke, oke, oke. Jadi gue harus kerja lagi deh. Oke, tapi itu jadi karena diet. Itu diet berarti disengaja kan? Mengubah image. Betul. Itu supaya dapet cewek gak sih? Aku bagi tau aja. Kalau aku mengubah image supaya dapet cowok. Tapi ini image-nya salah-salah mulu deh gue. Untuk panjang salah. Cepat salah. Dia masih look kayak 25 gitu gak sih? Ya kan? Ya kan? Oh my god. No, no. I would hit you. 28. No, kalau misalnya seorang Marcelo Tahitu gak tau Sarah Sehan siapa. Belum jadi VJ jaman dulu angkatan pertama. Saya akan coba deketin dan minta pin BB-nya Sarah Sehan pasti. Ya kan? Harus deketin. No, I would hit you. Like. Sekarang? Ya. Oh ya. Sekarang? Ya. Aku single, right? Ya aku single. Nice. Ya udah. Nanti. Cekat. Kalau kamu ngerayu, ngerayu gimana? Coba aku pengen. Susah nih. Ngerayu gak sih? Kan udah tau kalau udah ada berumur. Eh, sensitif. Perempuan sensitif. Aku 28. 28 it's okay. No, you're 25 for me. Always. Oh my god. Ini nanti kalau acaranya diulang-ulang. Pas bagian yang you're 25 for me. Langsung di. Menjadiin iklan itu loh. Jadi iklan. Jadi iklan promo acara yang itu ya. Iya, iya, iya. Oke. Boleh catat tuh baik-baik. Oke. Jadi. Apa namanya. Bukan karena mau cari cewek? Enggak. Jujur. Image aja ya? Ini juga bukan image juga. Maksudnya. Memang kalau dari 90 akhirnya turun. 27 kilo. Dalam waktu 8 bulan. Itu alahraga juga ya? Saat itu diet doang. Diet diet? Oh ya. Oh my god. Saya suka sekali nasi. Stop. Saya bisa makan jari orang pakai nasi juga. Gak ada masalah. Apa aja dengan nasi saya suka. Akhirnya stop nasi? Akhirnya stop nasi. Dan bisa. Oh aku harus coba tuh. Turun drastis. Oke. Dan memang lebih ringan gitu. Oke. Mungkin ada orang yang bekas gemuk. Enak ngomong gendut ya. Gemuk. Terus. Turunin berat badan. Dia akhirnya jadi lebih aktif. Lebih senang. Udah setelah ganti image kayak gitu. Balik lagi aku pengen nanya. Dapet cewek gak? Gampang ya? Ah ya setelah tiga tahun ya. Dapet ya? Dapet. Dapet ya? Oke. Ini ada beberapa orang juga yang image-nya katanya mereka punya image bad boy, bad boy gitu ya. Ayis. Menurut kamu ini bad boy gak? Bad boy. Because your image. The second image yang tadi dari yang manis-manis. Ini bad boy. Iya bad boy. This one is so bad. Ini bad boy. Bad boy. Ini very bad. Tapi mereka percintanya juga kurang oke. This one is not a bad boy. This one is just so bad. Iya Pak Rohan. Gue gak mau komentar kalau dia. Sama-sama musisi jadi gak ngasih. Kalau aku boleh komentar gak? Aku bukan musisi. Boleh apa? Oke silahkan. Karena aku nanti harus banyak. Ada tamu disini siapa tau. Siapa tau dia nanti nyusul. That's right. Gimana lo? Gak masalah. Gue cuma pengen rapin rambutnya doang. Tapi gak apa-apa. Itu gak masalah. Oke oke oke. Gak terus kepikiran gitu masukin dia. Oke. Aku pengen ngomongin musik kamu sama band kamu. Tapi nanti karena aku masih penasaran dulu. Pas aku liat. Aku tuh sempet naksir loh. Oh ya? Iya maksudnya. Where have you been? Oh my god. Kemana aja? I was there tapi you were with somebody else. But. Oh ya. Iya iya. Cuman aku bilang gila tato and this and bad boy. But kalo disuruh milih aku hate you. Oh ya? Oke. Mulai panas nih waktunya iklan dulu ya. Iklan dulu ya. Oke. Baik lagi sama Elo kita ngomongin musik dan band ya. Oke jangan lupa. Yeay. Oke. Oke. Selamat saat show. Jadi ternyata. Jadi ternyata. Bukan cuman image aja yang berubah. Aku dari tadi salah panggil nama. Oh my god. Pembawa acara macam apa. Marcelo. Marcelo Tahitu. Marcelo Tahitu. Jadi aku panggilnya Marcelo ya. Ya Marcelo. Maksudnya Elo. Elo yang itu Elo tuh. Ya itu Elo. I don't know. I don't know now Elo. Oke. Kenapa diubah tapi nya? Pengen aja. Pengen aja. What is it? It's my... Ini kan full name. Ya it's your full name. Akhirnya sekarang udah semua orang biar mengenal itu. Nggak juga. Ini this is the first time. Dari ngomong sama ada TV untuk masuk. Kan enggak pernah masuk TV juga. Iya kan. Oh my god. Terima kasih di pertama kali di dunia. Begini nih. Kayaknya untuk kayak talk show kayak gini. Tahun 2013. Baru ini. Baru ini ya? Oh bagus. Terima kasih. Kamu sangat tersanjung. Karena kemarin gue telepon. Telepon katanya Marcelo. Sibuk banget. Sibuk bikin musik dan lain sebagainya. Dan juga katanya sibuk. Sibuk hangout sama tetangga. Hei. Bener gak? Lumayan. Lagi dekat sama tetangga ya? Oh. Hah? Pacaran sih sebenernya. Oh my god. Tadi nerayu-nerayu gue. Kan masih belum nikah. Santai aja. Oke gak masalah. Oke pacaran sama tetangga. Enak gak pacaran sama tetangga? Enak banget. Jadi gampang ya? Parah. Kayak cuman kita lari pagi bersama-sama. Oh sehat ya? Sehat banget. Oke terus? Terus lari pagi gak sehat juga sih. Abis lari pagi makan nasi goreng dua piring gitu kan. Oke. Gak apa-apa kalau sepiring berdua? Enggak sih dia punya piring sendiri saya punya piring sendiri ya enak lah pokoknya. Mintip-mintipan gitu gak? Maksudnya gini. Maksudnya selain apa namanya lari pagi juga saling menjaga. Jadi eh kayaknya rumah lo itu deh kayaknya ada yang mau manjat pagar lo gitu. Gak sedeket itu juga tetangganya. Paling kalau aku jalan itu 7 menit lah. 7 menit? Oh gak terlalu. Gak terlalu sebelahan juga. Langsung bisa manjat ya? Ya. Kalau manjat bahaya. Oke. Wah bahaya banget. Oh bahaya ya bisa. Ya udah kita gak usah ngomongin bahaya-bahaya deh. Ya oke. Kita ngomongin musik ya. Yes. Jadi your band. My band. RIO. Kita liat dulu ya seperti apa ya sebentar ya. Ayo let's go RIO. 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 Jangan ada perasaan. Kita gak ada ikatan. Yeah. EO. 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 Biasanya. EO. 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 Santanya. EO. 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 Teman desa. EO. 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 Yus. Drumernya. EO. 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 Jadi, saya nih sahabatan sama dia. Matius, oke. Kita, aku best man-nya dia. Oh gitu, pas dia nikah. Iya, dia nikah ceritanya. Gak enak ya, sorry gue udah harus bilang lu nikah disini itu. Kayak kan, gak ada masalah, ada yang naksir juga. Gak apa-apa, kalau anak beli pasaran gak turun. Mau nikah, mau gak apa, cewek-cewek makin, oh my god! Gak, nyari. Jadi temenan sama dia, dia yang punya ide untuk bikin real. Terus dia ngajak Emil. Emil? Emil pun dia gitaris beberapa band juga. Dia sebelumnya ada Kripik Pedas, ada Agri Culture. Nah, terus dia, Enos nih yang main bass, main sama aku. Pombonya aku, kalau aku lagi tur, aku sendiri. Terus member ininya, vokalisnya si Petra. Iya, Petra kemarin udah kesini. Iya, lumayan kan dia. Anak nakal nih sebenarnya, kemarin nakal banget waktu dia disini. Dia anti low bat aja sih. Dia gak capek-capek. Nih Petra, kamu makannya makan baterai apa gimana ya? Tapi seru banget, seru banget. Oke, ini terus, ini kalian, kan kalau kamu. Semua orang taunya vokalis. Tapi disini kamu sebagai anggota, sebagai gitar. Ya. Dan juga, you producing this? Iya, saya diajak dia bantu-bantu. Enggak lah, emang dari awal, emang janjiannya kalau real ini terlaksana, harus elo yang jadi producer. Kan waktu itu ngajak Emil. Emil, kalau anak-anak ada yang gak setuju, ya cabut aja diri-real gitu. Oke, emang ada yang gak setuju? Sempat gini gak? Hah dia, oh my god. Gitu gak? Gitu gak? Mungkin kali dalam back of my night. Gak apa-apa, keluarin aja, keluarin aja. Kenapa kamu bilang harus dia? Iya, karena bertemu supaya kalau berantem gak ribet, kalau gak setuju tentang aliran musik atau pengarim. Enggak, kita satu, kebetulan satu band ini juga musik yang disuka sama, satu. Terus yang kedua, yang bisa menerjemahkan apa yang mau aku buat pertama kali di real adalah elo. Oke. Cuman dia doang. Dan aku emang bilang, kalau lo gak tertarik untuk jadi producer, gue gak akan bikin band ini. Oke, akhirnya. Karena sebelum di real kan gue punya band, saya punya band terus kayaknya udah cukup banyak ide-ide yang di band lama tuh kayak udah terkuras gitu. Kayaknya I need the fresh idea gitu, konsep atau gimana. Tapi ya, lumayan kan berat juga beban gue kan kalau dia ngomong, lumayan kan. Iya, jadi iya. Tapi karena gue teman yang baik. Iya, iya, iya. Oke, tapi kalian nih sekarang ini kan dengan maraknya tadi aku udah bilang ya, dengan maraknya boy band-boy band ala Korea. Kayak K-pop atau segala macem, kalian berasa sulit gak untuk masuk ke scene ini? Tapi kalau aku tadi liat dari video klipnya ya, terus dari musiknya, nanti juga mereka akan perform. Mereka seru banget, I really like their music, I like your music for real gitu. Tapi menurut kalian, kalian... Nah, nah, ini beneran udah. Usah. Nanti kamu nyanyi buat aku ya. You being real, asli banget nih. Aku tuh real-real fake gitu. Hahaha, real-real fake. Di sini kan sekarang banyak yang real-real fake. Tapi kalian ngeliat industri musik di Indonesia ini sekarang kayak gimana? Yang mau jawab siapa nih? Kamu lagi siapa? Petra dong, Petra, Petra. Oke, Petra. Eh, tepuk tangan lu sama Petra, ya. Petra, Petra. Ajarin mantap. Ajarin mantap. Ajarin mantap. I love you. Oke. Come on, man. Oke, oke. Masa sih? I will marry you soon. Udah, udah. Marry-marry dulu. Oke. Jadi apa ya, kita mungkin ya pengen main musik aja kali ya. Kita emang penikmat musik dan kita juga mau orang lain menikmati apa yang kita nikmati gitu. Jadi gimana caranya ya dengan apa adanya aja gitu. Dengan ya udah ngejreng aja gitu. Jreng-jreng gitu. Sangat ngejreng. Jreng, jadi... Gak usah memaksakan ya. Gak usah memaksakan. Jadi yang lain ya. Iya, apa adanya aja. Emapin, emapin ya teman-teman. Kita di sini senten. The key don't care, I don't care. Tapi kita semua mau denger dia ngejreng-jreng gak? Jreng-jreng. Jreng-jreng. Jreng-jreng ya. Oke langsung aja kita lihat. Real Band. Aku nonton di situ ya. Oke, silahkan siap-siap. Kini jam 6 pagi, aku sabar pagi, bersiap untuk mengulang semuanya kembali. Namun ku tahu, semuanya itu adalah hidupku. Walau tak ada, tak ada kamu. Semua waktu kau. Semua waktu kau. Semua hidup kau. Akan selalu ada untuk diriku. Belajar waktu, setiap waktu. Ini jalanku yang harus kuakui. Memang untukku. Kini ku tak meneluh. Ku buka mataku. Ku lihat dunia masih ada untuk diriku. Masih jam 6 pagi, aku masih di sini. Masih dengan tembangan dalam hatiku ini. Walau tak ada, tak ada kamu. Semua waktu kau. Semua waktu kau. Semua hidup kau. Akan selalu ada untuk diriku. Mengejar waktu. Setiap waktu. Ini jalanku yang harus kuakui. Memang untukku. Semua waktu kau. Semua hidup kau. Akan selalu ada untuk diriku. Mengejar waktu. Setiap waktu. Ini jalanku yang harus kuakui. Memang untukku. Oh. 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 Mengejar waktu. Setiap waktu. Ini jalanku yang harus kuakui. Memang untukku. contohnya. Oh. 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 Highhai. Terima kasih.